Aman betul, damai betul, betul. Makanya satu syarat, kalau pengen aman, kalau pengen damai, lawan kecurangan, dari manapun datangnya kecurangan itu, betul. Apapun mau MK, mau Bawaslu, mau Angket, yang penting usut kecurangan, dan siapapun yang turut andil dalam kecurangan itu, maka lengserkan dan penjarakan. Lengserkan. Allah wakbar! Allah wakbar! Ya pemirsa, Habib Bahar, seorang pemuka agama yang sudah tak asing lagi bagi kita ya, akhirnya buka suara juga mengenai isu kecurangan pemilu 2024 ya, di mana beliau ini buka suara di acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Pontes Tajul Alawiyin Pimpinan Habibahar bin Ali bin Smith ya. Jadi karena ini videonya panjang, jadi Ujang ambil saja video ke bagian intinya ya. Jadi buat kalian yang pengen nyimak video fullnya, langsung saja ke akun channel Nizar Channel ya. Ujang cantumkan di deskripsi seperti biasa. Nah mari kita simak apa yang beliau sampaikan di sini. Saudara-saudara, saya melihat, saya menduga bahwasannya pemilu yang dilangsungkan kemarin, terdapat kecurangan yang sistematif, pasif, sistematif, terstruktur, masif. Di situ ada tangan kekuasaan Jokowi, ada tangan kekuasaan Presiden. Untuk apa? Untuk memenangkan salah satu aslon daripada tiga talon capres tersebut. Sebentar, tapi kan bukannya sudah terbukti ya, dibongkar sama polisi ya, kecurangan dari 03 ya. Apa ini Habibahar ini belum tahu ya, berita itu mungkin ya. Jadi mau melanjutkan, Indonesia mau dijadikan negara dinasti. Negara dinasti yang melanjutkan kekuasaannya. Ya iyalah, pamannya di MK. Betul? Betul? Saya tanya, kecurangan, ketidakjujuran, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Harus lawan. Kenapa? Karena jikalau seorang pemimpin, siapapun, saya enggak bahas mau Anies yang curang, mau Prabowo yang curang, mau Ganjar yang curang, siapapun yang menjadi presiden, dari hasil yang curang, tidak jujur, tidak adil, maka dia akan membawa Indonesia menuju kepada kerusakan, seorang saudara. yang bilang siapa? Saya atau Rasulullah? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Maka jangan, 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 jangan. Saya enggak ada urusan. Saya enggak ada urusan. Mau siapapun presidennya, mau Anies. Mas, saya kemarin memerintahkan umat semua pilih Anies. Kalian kira saya lihat Aniesnya? Enggak. Saya enggak lihat Aniesnya. Saya enggak lihat partai-partainya. Enggak. Yang saya lihat, hasil Islima Ulama. Itu yang saya lihat. Andaikan Islima Ulama suruh Prabowo, saya suruh umat pilih Prabowo. Andaikan Islima Ulama suruh pilih Ganjar, saya suruh pilih Ganjar. Andaikan Islima Ulama suruh pilih Komeng, saya suruh pilih Komeng. Enggak ada urusan. Karena saya lihat Islima Ulama. Nah ini, orang-orang se-Indonesia ini, mulai dari mahasiswa, para buruh-buruh, semuanya pada hubungan saya. Beb, komando. Beb, instruksi. Beb, komando, Beb. Beb, instruksi, Beb. Gimana nih, Beb? Pusing saya. Kenapa harus Bahar Birismit? Coba, ada yang bisa jawab. Kenapa harus minta komandolnya sama anak? Kenapa kakak yang lain? Habib Mahdi, Habib Rifki. Hah? Kenapa harus Bahar Birismit? Saudara-saudara, kita pengen negara ini aman, betul? Damai, betul? Betul? Makanya satu syarat, kalau pengen aman, kalau pengen damai, lawan kecurangan, dari manapun datanya kecurangan itu. Betul? Betul. Terserah, saya enggak ada urusan. Mau MKK, mau lewat MK, mau lewat bawah selu, mau lewat apa lagi? Kemarin tuh, hak apa itu? Hak angket, enggak ada urusan. Mau lewat jalur manapun, mau MK, mau bawah selu, mau angket, yang penting usut kecurangan, dan siapapun yang turut andil dalam kecurangan itu, maka lenserkan dan penjarakan, saudara-saudara. Lenserkan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Makanya kalau mereka mau main-main, kalau mereka mau main-main, kita ajarin cara mainnya bagaimana, saudara-saudara. Betul? Betul? Saya selama ini masih diam. Saya enggak kasih komentar apa-apa. Semua orang di Indonesia nanya, saya masih diam. Tapi ingat, diamnya seekor singa tetap berbahaya, saudara-saudara. Saudara-saudara, mereka para pejabat-pejabat zolim, para pengkerat-pengkerat bangsa, para penoda-penoda demokrasi, para perampok hak-hak rakyat, yang merampok suara-suara rakyat, mereka para domba-domba itu, domba-domba itu, berpikir, bahwasannya, saya berada dalam hutannya. Mereka tidak tahu, bahwa setiap hutan memiliki raja. Dan raja itu adalah sang singa. Dan singa itu adalah orang yang berada di hadapan kalian, saudara-saudara. Maka, domba-domba itu yang berada dalam hutanku. Dan ingat, satu juta teriakan domba, tidak akan bisa mengganggu tidurnya satu ekor singa. Saudara-saudara. Oke, saya tanya. Kecurangan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Coba saya tanya masyarakat. Saya kan kemarin golput, tidak tahu. Masyarakat semua lihat banyak kecurangan tidak? Banyak tidak? Banyak tidak? Banyak tidak? Tapi ya kan banyak yang mengklaim. 02 mengklaim, 01 ada curangnya, 03 ada curangnya. 01 mengklaim, 02 ada curangnya, 03 ada curangnya. 03 mengklaim, 02 ada curangnya. 01 ada curangnya. Kalau saya tidak ada urusan, mau 1, 2, 3, siapapun curang, saya sikat, saya sikat, saya bantai. Tidak ada urusan. Siapapun yang ingin merusak demokrasi Indonesia, siapapun yang ingin, yang mereka telah merampas suara-suara rakyat, memanipulasi rakyat, maka nyawa saya, jiwa saya, darah saya, jadi taruhan, untuk melawan mereka, sampai titik cara penghabisan darah-serara. Allahu Akbar. Ketika nanti dipanggil, siap berperang. Ketika nanti ada komando, siap turun. ketika nanti ada komando, siap turun. Makanya aparat pejabat, dengarkan ini. Mahasiswa turun, semua sudah turun demo tadi, Bahar Abid Smith belum turun. Bahar Abid Smith masih duduk, tenang, isap rokok, minum kopi. karena, kalau Bahar Abid Smith sudah turun, sudah beda lagi urusannya itu, sedar-sedar. Betul. 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 Makanya, selesaikan, dan rapikan. Sebelum saya, turut, campur, dan sebelum saya, ikut turun, selesaikan semuanya itu. Untuk saat ini, saya masih adem-adem, diam-diam, dan menyuruhkan umat, agar selalu, kita, damai, aman, sama-sama kita jangga, perdamaian, bangsa, dan negara Indonesia. Saudara-saudara, bagi saya, siapapun yang menjadi presiden, ya kita begini-begini saja. Itu kalau buat saya. Buat saya, buat saya. Karena saya kan golput. Siapapun yang menjadi presiden, bagi saya, tidak ada urusan. Kalau bagi saya, karena apa? Ya begini-begini saja. Pesantren saya tetap begini. Emang, kalau Anies jadi presiden, pesantren saya bakal lebih bagus. Emang, kalau Anies gak jadi presiden, pesantren saya bakal lebih buruk. Enggak. Enggak. Enggak ada urusan, Saudara-saudara. Betul. 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 Saya tanya semua, jawab yang keras. Siap lawan kecurangan. Siap lawan ketidakadilan. Siap lawan kesuliman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir para pemirsa, mohon maaf, stop dulu ya. Mungkin sekian, karena videonya panjang sekali ya. Jadi buat kalian, kalau ingin nonton keseluruhannya, Ujang ingatkan lagi kalian langsung saja ke akun channel, Nizar channel ya. Ujang cantumkan di deskripsi sumber videonya. Oke, ya di sini, Habibahar Smith, menyerukan ya, untuk melawan kejujuran, kecurangan, kecurangan. Jujur saja Ujang khawatir sekali ya, dengan keadaan sekarang ini, dimana para pemuka agama juga sekarang sudah mulai turun tangan ya. Sudah mulai turun tangan, menyerukan, untuk membongkar seluruh isu kecurangan ini gitu ya. Tapi, apakah Habibahar ini sudah tahu ya berita yang sebelumnya, yang dari Tribun Wonosobo itu, terbongkar kecurangan paslon 03, beserta barang buktinya, uang satu-satusan juta, untuk menyogok, satu paslon, itu paslon 03, untuk menang gitu ya. Apakah beliau ini belum melihat, berita itukah? Untuk ngomongin kecurangan, oke, anggap saja semuanya main curang. Jadi, siapa yang harus diadili gitu di sini kan, apabila ketiga paslon pun sama-sama melakukan kecurangan gitu. Dan di sini seolah banyak sekali ya, bukan hanya dari yang kita simak dari Habibahar ini, tapi dari para politikus-politikus juga, yang debat-debat itu juga mengarahnya itu, atau tertujunya itu kepada Bapak Jokowi. Ya, ada kecurigaan Bapak Jokowi terlibat gitu kan. jujur situasi sekarang itu benar-benar tegang banget ya, benar-benar mencekam sekali keadaannya, karena bukan hanya demo di mana-mana, tapi banyak juga pengintimidasian gitu ya, di mana ada dikabarkan juga, Ujang melihat di channel mana gitu ya, bahwa para pendukungnya paslon 2 juga mendapat ancaman-ancaman gitu, manusia ngancam manusia gitu ya, dari paslon-paslon yang lain gitu, seperti itu ya. Dan itu kan sebuah pertanda ya, bahwa memang sudah menjadi pecah gitu ya, menjadi dua kubu sekarang itu. Coba kalian tinggalin pendapat kalian bagaimana ya. Terima kasih Ujang ucapkan kepada kalian yang sudah menyimak, semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan, dan selalu dilindungi Allah SWT, dan semoga negeri kita ini kembali damai, seperti sedia kalah pemirsa ya, karena benar-benar ngeri sekali sekarang ini, udah benar-benar pecah sebenarnya ini ya, sekarang ini keadaannya gitu kan.